Bagi kamu yang setia nonton daftar populer, pasti tahu dong dengan konten kita yang sudah ditonton lebih dari 1 juta kali berikut. Nah, di antara jajaran struktur Polri yang dibahas sepertinya, Bain Telkam atau Badan Intelijen dan Keamanan jadi yang paling nyentrik. Gimana enggak, kalau biasanya polisi itu terang-terangan memperlihatkan kuasanya di lapangan, profesi yang satu ini malah harus hidup di dalam bayangan. Jadi jangan heran kalau udah banyak kisah penyamaran intelijen yang unik dan sangat niat dalam menjalankan tugas. Salah satu cerita paling epik datang dari sosok Gun Jack yang dikenal sebagai preman paling ditakuti di Yogyakarta. Bagi warga Badran kecamatan Bumi Joe, tidak ada yang tidak asing dengan Agus Joko Lukito atau Gowok atau Gun Jack. Nama ini bergema di mana-mana sebagai sosok menyeramkan yang bisa melibas siapa aja. Dalam kenangan Wulan, anak perempuan dari Gun Jack, dia melihat sang ayah lumayan membingungkan karena memiliki beragam profesi. Mulai dari jadi juragan bakso, penyedia keamanan acara, tapi yang utama jelas menjadi preman tanpa aturan. Dalam ingatan Wulan, tidak jarang sang ayah terlibat dalam perang geng atau pemukulan karena masalah sepeleh. Namun uniknya, Gun Jack yang terdengar super sangar juga diakui memiliki sisi lembut dan baik. Dalam studi penelitian LIPI, Ulil Amri, Gun Jack terbukti memiliki beragam kebaikan. Mulai dari mendirikan peternakan untuk para transgender yang dikucilkan, membela pedagang kaki lima dari preman kelas teri, bahkan menginisiasi pembangunan 18 masjid di Yogyakarta. Jadi wajar jika banyak yang bingung melihat bagaimana Gun Jack yang sebenarnya. Apakah dia preman bengis yang tegaan atau manusia yang peduli sesama? Dalam beberapa sumber, Gun Jack bahkan dianggap sebagai anggota BIN yang menjalankan tugas dengan penuh totalitas hingga ia tutup usia di tahun 2011 silam. Namun yang namanya intelijen jelas punya tanggung jawab untuk tetap menjaga rahasia. Cerita lain kemudian datang dari Jendral Hugeng, polisi yang dianggap sebagai satu-satunya polisi paling jujur di Indonesia bagi Presiden keempat Indonesia, Gus Dur. Dalam sepak terjangnya, siapa sangka kalau pria kelahiran 14 Oktober 1921 silam tersebut menempuh pendidikan intelijen secara spesifik. Setelah selesai dari perguruan tinggi ilmu kepolisian atau PT.IKA, Hugeng Muda beranjak ke Amerika Serikat untuk belajar studi intelijen. Ketertarikannya pada dunia intelijen memang sudah ada sejak masa agresi militer Belanda II, di mana dirinya menyamar sebagai pelayan restoran untuk mencari info dari serdadu musuh. Setelah kelulusannya di Amerika, Hugeng kemudian kembali ke tanah air untuk melakukan beragam misi. Salah satu yang paling terkenal datang di tahun 1955 saat dirinya ditugaskan di Medan. Tugasnya nggak main-main untuk memberantas korupsi, penyelundupan, dan perjudian dengan cara menjadi mata-mata. Tugas ini dianggap paling berhasil karena kepolisian berhasil membekuk beberapa bandar dan juga pelaku tindak pidana. Dari serangkaian tugas yang diselesaikan, pria asal Jogja ini kemudian menduduki kursi Kapolri pada tahun 1968. Nah, walau telah duduk di kursi Kapolri, sepertinya dunia intelijen masih menjadi passion Jendral Hugeng. Dirinya turun menyamar sebagai kaum hippies untuk menyelidiki peredaran narkoba di anak muda yang menyeret nama kepolisian. Dari investigasinya ini, Jendral Hugeng dikabarkan berhasil membekuk beberapa bandar narkoba. Wah, ini nih yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Polisi aktif yang emang selalu tepat sasaran. Kisah seorang intel dari kepolisian yang menghebohkan jelas bukan cuma berasal dari masa lalu. Di tahun 2022 kemarin, Ibtu Umbaran juga membuat publik tercengang. Bagaimana tidak sosok yang satu ini tidak ada hujan, tidak ada petir, eh malah langsung jadi kapolsek. Padahal Ibtu Umbaran dikenal sebagai wartawan TVRI yang sudah mengabdi selama 14 tahun di TV tersebut. Bahkan, selain menjadi kontributor TVRI, pria ini juga dikenal dalam beragam hal. Mulai dari pecinta bonsai, pengawasan pemilu camat, sampai ketua panitia turnamen futsal. Wah, wah, wah. Ini sih sudah totalitas tanpa batas namanya. Nah, dari kisah Ibtu Umbaran ini, kayaknya wartawan yang sering meliput kepolisian bahkan lumayan parno deh. Kayaknya nih, kawan-kawan di sana udah lirik-lirikan. Siapa tahu partner kerjanya polisi, kan? Nah, setelah pengangkatan Ibtu Umbaran sebagai kapolsek, sebenarnya sempat ada berita miring kalau dia dipecat karena menjadi viral. Tapi isu ini tentu tidak benar karena Polda Jawa Tengah telah memberi konfirmasi kalau Ibtu Umbaran tidak dipecat. Toh jenjang karirnya udah jelas. Di mana karir Intel-nya berakhir di tahun 2021, lalu menjadi kanit Intel di Polres Blora, setelah itu jadi waka polsek Blora, dan sekarang udah jadi kapolsek Radenan. Iya, jadi emang jelas dong? Kenapa harus dipecat? Aduh, ada-ada aja netizen ini. Membicarakan soal Intel, jelas bukan cuma dari satu kepolisian doang. TNI Akatan Darat juga punya ceritanya sendiri nih. Di kisaran tahun 70 hingga 80-an ada satu Intel misterius yang menjadi legenda TNI AD. Mata-mata misterius tersebut, Hans Hamza. Pria ini dikisahkan berasal dari etnis Tionghoa dengan kemampuan yang bermacam-macam. Mulai dari bisa menyelinap, menggandakan kunci dengan mudah, wow, hingga bisa nambah seasing. Kemampuan berbahasa asing ini membuat dirinya sering melakukan penyamaran sebagai guru ataupun tour guide di berbagai negara. Mulai dari Jepang, Singapura, hingga Jerman Barat. Sepak terjang dari Hans Hamza dianggap sebagai yang sangat total karena cuma ceritanya yang terkenal dan identitas aslinya tidak terungkap hingga sekarang. Kisah soal Intel unik juga datang nih dari mancanegara di cerita seorang pria bernama Glyn Phillips yang bisa buat Cui-Cui jadi parno abis. Bagaimana tidak? Istri dari Glyn Phillips, yaitu Audrey Phillips, mengaku kalau baru tahu bahwa suaminya adalah mata-mata setelah 64 tahun menikah. Bayangin tuh gimana syoknya nenek-nenek yang lebih setengah abad hidup berdampingan dengan suaminya ternyata tidak benar-benar dia kenal. Dalam pengakuan Audrey, dia mengenal suaminya sebagai seorang insinyur sipil. Tugasnya yang menjadi kontraktor, pengawas, dan semacamnya yang emang sering sibuk. Jadi Audrey sebagai istri tidak terlalu ambil pusing. Nah, kebenaran baru terungkap di tahun 2015 saat Glyn meninggal dan memo tugasnya dikirimkan ke Audrey. Sepak terjang suaminya memang mencengangkan karena sudah jadi mata-mata di tahun 1944 di umurnya yang baru 13 tahun. Gilanya lagi, tugasnya sebagai mata-mata sangat berbahaya, yaitu melakukan spionase dan penyebaran berita hoax di kalangan tentara Jerman Barat saat berkonflik dengan Inggris. Bayangin, kalau Bochel umur 13 tahun ditangkap karena tugas ini jadi ngerih dengan apa yang bakal terjadi. Nah, dari kisah Glyn Phillips dan semua tadi wajar dong, kalau kamu atau aku mulai menaruh curiga ke si dia, siapa tahu kan yang sering kamu temenin sleep call, malah ternyata intel. Nah, kalau kamu jadi pasangan intel yang telat paham, kira-kira apa sih yang bakal ada di benak kamu pas pertama kali tahu? coba dong ramaikan di bawah sana pendapat kamu, komentar kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!